Ya, pemirsa DPR Jumat di hari memilih Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2019-2023. Firli Bahuri berjanji akan fokus pada pengembalian kerugian negara. 56 anggota Komisi 3 DPR yang mewakili seluruh fraksi di DPR memberikan hak suaranya memilih pimpinan KPK untuk periode 2019-2023. Hasil pemutahan suara diperoleh 5 pimpinan KPK terpilih dan Irjen Pol Firli Bahuri, Kapolda, Sumatera Selatan, meraih suara terbanyak. Berikut 5 pimpinan KPK terpilih, meraih suara tertinggi 56 suara Irjen Pol Firli Bahuri, Kapolda, Sumatera Selatan. Diikuti Alexander Marwata, Komisioner KPK Petahana sekaligus mantan Hakim Tindak Pindana Korupsi meraih 53 suara. Nurul Gufron, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember meraih 51 suara. Nawawi Pomo Lango, Hakim di Pengadilan Tinggi dan Pasar Bali dengan 50 suara. Serta Lili Bintauli Siregar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK meraih 44 suara. Pemilihan pimpinan KPK melalui pemilihan demokratis. Pimpinan KPK itu sudah menjadi pertimbangan dari Komis 3. Kami tidak diatur untuk harus mempertimbangkan, tetapi semua masukan kami tampung dan kami punya kebebasan untuk memilih. Seperti yang saya katakan sejak awal, kami tidak akan bisa digiring, kami tidak mau ditekan, kami tidak mau diatur. Kami punya kebebasan. Bagaimana pimpinan KPK ini bisa bersinergi dengan pemerintah, bisa bersinergi dengan lembaga legislatif, bisa bersinergi dengan lembaga yudikatif, bisa bagaimana membangun bangsa ini baik dari sisi penagakan hukum, sisi pembangunan ekonomi, kultur budaya, dan lain sebagainya. Setelah terpilih menjadi pimpinan KPK, Firly Bahuri berjanji akan fokus pada pengembalian kerugian negara. Diri pimpinan KPK itu adalah kehendak pribadi, tidak ada dorongan siapapun, dan tidak ada untuk kepentingan siapapun. Saya tadi katakan bahwa adalah ini saatnya saya membayar kepada negara, karena saya sudah 35 tahun, saya digaji oleh negara. Sebelum menjabat ke Polda Sumsel, Irjen Pol Firly Bahuri menjabat sebagai deputi penindakan KPK tahun 2018. Tim Liputan AN News melaporkan.